semangat pagi teman-teman Atomi yang semuanya sorry hari ini mungkin ada sedikit kendala ya karena beberapa leaders lagi di Surabaya jadi mungkin agak hektik hari ini mempersiapkan zoom karena Sabtu Atomi ada seminar di Surabaya jadi beberapa leader sudah ada di Surabaya hari ini termasuk Rani ya Ran oke senang kita berjumpa kembali ya saat ini di weekly zoom meeting ini sebenarnya zoom meeting sebenarnya eksklusif ya untuk teman-teman dari top group jadi setiap Kamis memang kita mengadakan zoom meeting seperti ini buat teman-teman yang mungkin baru join hari ini oke sebelum memulai acara mari kita memompah semangat dengan menggaungkan moto Atomi ya Rani boleh tolong share slide-nya kita ucapkan bersama-sama ya oke kita mulai selamat menikmati sepanjang kembali 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 ya teman-teman ya yuk kita mulai satu dua tiga dengan selamat di sini di belakang melayani dengan kebenaran kembali ayo ayo bisa 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 Terima kasih, teman-teman. Saya Rita Naga, buat mungkin teman-teman yang belum pernah ketemu, center leader dari Atomi Top Ita Napi. Jadi hari ini saya akan memandu acara Zoom malam ini. Nah, kita bersyukur ya ada wadah untuk bertemu di Zoom seperti ini karena Zoom meeting ini merupakan salah satu yang dianjurkan dari 8 Core di Atomi untuk mencapai kesuksesan. Hari ini kita kedatangan satu orang star master Korea, Mr. Lee Jun-syok. Beliau meluangkan waktunya untuk kita hari ini untuk memberikan lecture kepada kita bagaimana beliau menjalani Atomi selama ini. Di Korea itu sudah jam 10, kita sangat menghargai waktu beliau. Mari kita belajar bersama, jangan melewati kesempatan ini. Oke, tidak lama-lama lagi ya, karena kita sudah terbuang waktu juga di depan. Kita mulai aja ya Rani ya. Kita persilahkan Mr. Lee untuk memberikan ilmunya kepada kita semua. Ya, bumbu jang, nina, oju seyo. Hai, apa kabaru? Mereka minta maaf, 20 menit saya terlambat. Jadi, sebisa mungkin konten hari ini saya akan padatkan. Oke, oke. Oke, lalu. Oke, laluan terlambatnya tentang kami kjub So 오늘은 저희가 제가 한 4년 반 정도 었는데 이번에 저희 하이에 제 그룹에 저를 포함해 스타 마스터가 한 4분 정도 계세요. 그중에 저희 샤론 오즈 마스터가 안젤리나 포함해서 한 10분 정도 계시고요. 오늘은 이 사업이 직급 도전에 어떤 의미가 있고 사업을 어떻게 폭발적으로 성장시키나에 그런데 초점을 맞춰서 말씀드리겠습니다. Jadi kalau teman-teman melihat di sini, di judul PPT-nya itu teman-teman yang bisa bahasa Inggris harusnya mengerti ya, jadi ini adalah mengenai tentang bagaimana kita bisa naik mastership dan mengapa naik mastership itu penting. Jadi kalau saya setelah 4,5 tahun menjalankan bisnis Atomi, saya adalah seorang star master, termasuk saya di grup saya itu ada 4 star master dan kemudian Sharon Rose Master di grup saya termasuk Ibu Angelina karena itu ada 10 orang. Jadi saya akan memberikan lecture hari ini mengenai bagaimana naik mastership tersebut penting. Jadi bagaimana mengapa ada orang yang bisa sukses di Atomi dan ada orang yang tidak bisa sukses di Atomi? Jadi yang pertama itu adalah tujuan, yang kedua adalah kebulatan tekad, kemudian yang ketiga adalah duplikasi. Ini tiga hal, ini adalah apa hal penting dalam bisnis Atomi. Jadi kalau teman-teman mau sukses di Atomi, teman-teman harus punya goal yang clear, goal yang jelas. mengapa teman-teman ada di sini? menginvestasikan energi teman-teman, bayangkanlah apa yang teman-teman ingin capai supaya teman-teman bisa mendapatkan kesuksesan yang besar. Jadi teman-teman di waktu yang larut seperti ini bahasanya juga berbeda. tapi kenapa teman-teman hadir di sini sekarang itu tentukanlah mengapa Anda hadir di sini sekarang. Dan karena hanya dengan teman-teman mengetahui alasan tersebut, teman-teman akan bisa kemudian mengambil langkah selanjutnya dan komitmen terhadap langkah selanjutnya tersebut. Jadi tidak penting bagaimana Anda mengetahui bisnis ini kemarin atau sekarang? Jadi mulai dari hari ini setelah lecture ini berakhir, bulatkanlah tekad untuk membayar harga yang harus dibayarkan untuk menuju kesuksesan. Jadi bisnis ini adalah mengenai akumulasi. Jadi apa yang kita lakukan itu kita akumulasi dan hal tersebut itu kita bisa duplikasikan kepada member kita. Jadi dalam hal apapun akan ada seorang ahli yang bertahan. Jadi teman-teman ketika mengetahui bisnis ini belajarlah dengan sungguh-sungguh kemudian ajarkanlah orang baru untuk melakukan bisnis ini. dan jika teman-teman sudah menentukan bisnis ini, bulatkanlah tekad untuk pasti Anda harus mencapai tujuan tersebut. Jadi sebenarnya dari sejenis skill ataupun dari segi bobot itu sebenarnya Atomi ini bukan bisnis yang sulit. siapapun bisa melakukan bisnis ini. Namun yang pertama sekali adalah karena Attitude adalah segalanya. Jadi sikap itu adalah segalanya. Ini bukan bisnis yang memiliki bisnis, bukan bisnis yang memiliki bisnis yang memiliki bisnis yang memiliki bisnis yang memiliki bisnis. Di bisnis ini ada orang yang hanya memfokuskan kepada ilmu pengetahuan saja, ada juga yang fokus hanya menonjolkan skill saja. tapi dalam bisnis ini kita harus menggabungkan kedua-duanya. Jadi ilmu pengetahuan dan skill dalam menjalankan bisnis ini. Yang pertama, kejahatan ini adalah seorang bisnis yang memiliki bisnis yang memiliki bisnis. Mengenai sikap dalam bisnis ini adalah yang pertama sekali Anda harus tahu dan paham bahwa bisnis Atomi ini adalah bisnis milik Anda sendiri. Saya mempunyai bisnis ini adalah bisnis yang memiliki bisnis yang memiliki bisnis. Saya mempunyai bisnis ini adalah bisnis yang memiliki bisnis yang memiliki bisnis. Jadi, waktu awal itu saya memulai part-time, saya selalu berfikir, dari awal berfikir bahwa ini adalah pekerjaan lain saya. yang pertama, sebagai bisnis yang memiliki bisnis yang memiliki bisnis yang memiliki bisnis yang memiliki bisnis. Jadi, kalau teman-teman berfikir bahwa ini adalah bisnis Anda sendiri, Anda akan melihat produk Anda secara berbeda. Jadi produk Anda sendiri itu kalau bisa sebisa mungkin gunakanlah 100%. Jadi bisnis ini dilakukan dengan memiliki pikiran seorang CEO, jadi CEO mind. Jadi seorang CEO juga apabila mempunyai bisnis sendiri itu mereka akan mengatur waktunya dan jadwal mereka sendiri. Mungkin di Indonesia juga beberapa perusahaan yang memiliki perusahaan yang memiliki perusahaan yang memiliki perusahaan yang memiliki perusahaan yang terjadi. Tapi kalau memiliki perusahaan itu mempunyai beberapa hal-hal identik yang mendefinisikan perusahaan itu, tinggalkanlah hal tersebut. Jadi atomi ini kalaupun teman-teman melakukannya sebagai part-timer, jangan berpikir bahwa atomi ini adalah side job tapi lakukanlah ini sebagai another job. Jadi pekerjaan lain bukan pekerjaan sampingan. Jadi apabila Anda melakukan bisnis ini sebagai pekerjaan sampingan, Anda tidak akan bisa kaya. Maka dari itu apabila Anda melakukan bisnis ini, Anda harus berpikir bahwa ini adalah another job. Jadi adalah pekerjaan lain yang memang Anda harus lakukan. Jadi kemudian teman-teman harus memahami keistimewaan, ciri khas dari bisnis ini. Teman-teman punya mata yang bisa melihat visi untuk masa depan. Jadi melalui bisnis ini teman-teman bisa menjadi orang yang dari berpenghasilan buruh menjadi penghasilan royal king. Yang keempat adalah, apabila Anda itu adalah owner dari bisnis ini, Anda pasti akan berpikir sekeras mungkin bagaimana caranya Anda bisa mengembangkan bisnis Anda sendiri. Semua perusahaan itu adalah perusahaan dari bisnis itu dimulai dari 0 hingga menjadi sesuatu. Jadi apabila Anda adalah pemilik dari bisnis ini, bagaimana caranya Anda harus mengembangkan bisnis Anda berkembang? Dan yang kelima adalah, berkeinginan Anda untuk berinvestasi. Jadi berinvestasi pada hubungan antara manusia, berinvestasi pada waktu dan marketing. Jadi bisnis ini bukanlah bisnis yang sulit, tapi Anda harus punya pemikiran selayaknya seorang pemilik dari suatu bisnis. Bukanlah atomi, teman-teman adalah pemilik bisnis masing-masing atomi. Jadi di awal saya bilang adalah tentang challenge mastership, jadi bisnis ini adalah bagaimana caranya kita mengembangkan grup kita? Di awal üzere 4 tuan הש Chef 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 need somebody to succeed with us in order for sure, Dan tent愛 non-masing atomi, dan bagaimana caranya kita mengembangkan URL accordingly. Jadi teman-teman ingin berkembang dengan pesat. Teman-teman ingin memaksimalisasi penghasilan teman-teman. Kemudian teman-teman ingin penghasilan yang stabil. Kemudian teman-teman juga ingin bagaimana cara organisasi ini tumbuh dengan pesat. Maka dari itu, challenge mastership itu sangat penting. Maka dari itu saya ingin teman-teman memahami sekali lagi pentingnya challenge mastership. Jadi kalau teman-teman yang pertama itu kalau teman-teman paham tentang sales master mastership pertama di Atomi, biasanya teman-teman akan mulai memahami mastership-mastership selanjutnya maksudnya apa? Jadi dari sales master ini saya akan memberitahukan maksud dari bisnis ini adalah yang pertama, teman-teman itu tidak bisa menghasilkan 5 juta PV di kanan-kiri sendiri. Jadi, seorang yang memiliki sales master yang berjalan, bersama-sama timi dan mencari partner yang baru. Maka dari itu orang yang melakukan challenge sales master itu pasti memiliki teman-teman lain, teman lain yang diajak untuk bergerak bersama untuk mencari partner baru lainnya. Jadi, nomor dua adalah ketika teman-teman challenge sales master itu teman-teman akan menggunakan produk, mencoba mengerti produknya untuk bisa mengenalkan produk kepada orang lain dan membangun grup konsumen. Jadi, saya demikian kemudian senior-senior sebelumnya juga seperti itu sembari melakukan challenge itu kita akan bisa mengembangkan grup. Jadi, yang ketiga adalah di bisnis ini adalah di bisnis ini kita berusaha membuat jaringan distribusi masing-masing. Jadi, promosion challenge ini adalah strategi yang paling efektif untuk mengembangkan jaringan distribusi tersebut. Jadi, biasanya dalam kita melakukan pekerjaan lain itu biasanya kita itu berkembang sesuai dengan apa yang kita tahu. Jadi, setelah menyusun goal untuk melakukan challenge, kemudian Anda melakukan challenge, Anda akan bisa lebih mengerti lagi kompensasi plannya, marketing plannya atau saya. dan kemudian, dua kali, kompensasi ini adalah salesmaster, diamondmaster, shareownerasusr Kemus, starmaster yang kemudian, karena kemudian tidak bisa mengembangkan jaringan master, gel bitcoin sudah banyak bonus mastership itu lebih besar daripada bonus general dan jadi untuk mengembangkan grup Anda melakukannya itu dengan mengembangkan partner di bawah Anda Jadi teman-teman bisa lihat di sini di tabel ini mungkin teman-teman bisa langsung melihat mengerti kalau pemennya sales master yang pertama itu dua setengah juta PV di kanan-kiri kemudian dibawahnya diamond master itu memerlukan empat sales master dua di kanan dua di kiri kemudian berikutnya untuk jalan-kiri kemudian memerlukan dua belas sales master 정리하면은 내가 sales masa가 되는 방법을 이해를 하고 그 sales masa 되는 방법을 내 하입 조직 구조에서 몇 명의 sales jalan-kiri kemudian disimpulkan adalah saya karena kalau bisa dilihat ini semuanya membutuhkan sales master jadi kita dulu yang harus tahu bagaimana sih sebenarnya jadi sales master untuk kemudian kita menjadikan partner di bawah jalan-kiri kemudian kita harus kita akan memerlukan beberapa SM seperti itu star master는 36 명의 sales master가 필요합니다 ketika menjadi star master teman-teman memerlukan 36 sales master royal master는 108 명의 sales master가 필요합니다 royal master memerlukan 108 sales master crown master는 323 명의 sales master가 필요합니다 crown master memerlukan 324 sales master imperial master는 971 명의 sales master가 필요합니다 imperial master memerlukan 972 sales master 이 모든 게 sales master부터 출발합니다 semua ini bermula dari sales master sales master의 semi-sales master sales master 도전해서 그 경험치를 가지고 이 사업을 만들어 나가는 일입니다 jadi teman-teman juga bisa mencoba untuk menjadi sales master dari semi-sales master dan untuk mencoba challenge dari mastership seperti itulah yang akan memberikan bekal Anda untuk lanjut melakukan bisnis ini 이 사업은 물건을 파는 일이 아니고요 제품의 정보를 유통시키면서 조직을 만들어가는 일입니다 그래서 배워야 합니다 다시 말씀드리겠습니다 이 사업은 제품을 파는 사업이 아니고 내가 정보를 유통시키면서 조직을 확대해 나가는 사업입니다 그래서 배워야 합니다 그리고 tapi dengan, ini adalah bisnis, menggunakan informasi produk, kemudian mendistribusikan informasi mengenai produk tersebut untuk membesarkan jaringan Anda. 그리고, 5월에 만들어진 semi-sales master 직급을 많이 활용하십시오. Jadi, yang baru tahun ini ada, semi-sales master itu mohon dimanfaatkan sebaik-baiknya. 그리고, 실제적으로, 한국보다는, 한국, 동남아, 여러 국가들에게 굉장히 유용한 프로모션 직급입니다. Dan, kalau menyebabkan, pada praktiknya, semi-sales master ini adalah mastership yang lebih menguntungkan orang-orang di, contohnya, Asia Tenggara. 다시 말씀드리지만, 내가 semi-sales master가 되고, 다음에 내가 sales master가 되는 그런 경험을 통해서 내 하부 그룹에서 semi-sales master를, sales master를 육성해가는 사업입니다. 제가 다시 말해, 그래서, dari pengalaman yang Anda dapat, ketika Anda mencoba menjadi semi-sales master, melalui pengalaman itu, Anda naiklah ke sales master berikutnya. 저희 보다 먼저, 저희 선배들도 그랬고, 저희 후배들도 이렇게, 조직적으로 성장시켜 나갈 겁니다. 제가 처음으로, 그리고 senior-senior, sebelum saya pun, juga melakukan itu, untuk, kemudian, mengembangkan jaringan kami. 그럼 왜 사업가 마인드로 이 사업을 해야 되느냐? 이 사업은, sales master가 사업의 시작입니다. 여기 계신 분이 올해 2022년에, 각각 내가 언제 sales master가 되는 목표를, 분명히 세웠을 겁니다. 그 목표를 반드시 달성하겠다고, 결심하고, 그것을 꼭 성취하십시오. 하나의 작은 성공이, 결국 큰 성공의 시작입니다. 그래서, kesukses한 yang besar, dimulai dari kesukses한 kecil. sales master를 성취해 보시면, 그 다음의 방법을 알 겁니다. 모든 분들, 첫 번째, sales master가 지급이 되겠다고, 아직도 혹시 결정 하나 신분 계십니까? 어떤 분들이 계십니까? 혹시, 이 사업을, 처음으로 다시 돌아간다면, 이 사업을, 왜 이 사업을, 하기로 마음먹었는지, 왜 이 사업을 하기로 결정했는지를 생각해 보고, 그렇다면, 첫 번째 직급인, sales master가 가장 중요하기 때문에, 그거를, 결정하는지, 결정하고 도전하십시오. 여러분이 이 사업을 진행하다 보면, 아마 거절을 많이 당할 겁니다. 그래서, vous dediertakan 일이라도, 많이 찾을 타는 시인입니다. 세상에는, 부자가 많습니까? 부자 시각이 많습니까? 여러분이 부자가 되기를 결정했기 때문에, teman-teman memulai bisnis ini pasti karena telah memutuskan bahwa teman-teman ingin menjadi kaya maka dari itu teman-teman juga sudah memutuskan bahwa teman-teman ingin menjadi bagian kecil dari orang kaya tersebut maka dari itu untuk Anda menjadi bagian dari kelompok sedikit orang di dunia ini itu wajar Anda mendapatkan penolakan karena Anda telah memutuskan untuk menjadi kaya dan Anda tidak menjadi bagian yang kelompok besar yang seperti kebanyakan jadi teman-teman lahir untuk menjadi sukses jadi kalau dilihat orang-orang sebelum Anda saja bisa melakukannya Anda pasti bisa melakukannya Anda cukup dengan kemampuan Anda dan Anda pasti bisa jadi saya pun demikian dalam memulai bisnis ini menurut teman-teman dalam melakukan bisnis ini laki-laki yang lebih bisa unggul atau wanita yang lebih bisa unggul jadi saya ini dulu pernah menjadi peneliti di perusahaan mobil kemudian saya juga pernah mempunyai bimbingan belajar bahasa Inggris jadi untuk mengatakan bahwa bisnis ini adalah bisnis yang mudah itu saya tidak bisa mengatakannya saya juga tidak bisa mengatakan bahwa bisnis ini bisnis atau mini sulit saya tidak melakukan bisnis ini karena terlihat mudah saya melakukan bisnis ini karena saya merasa saya bisa mencapai memwujudkan impian saya dalam waktu 3 sampai 5 tahun 저도 여러분들이 한국에 있는 우리보다 여건이 좋다고 얘기할 수는 없다고 생각합니다 jadi saya pikir teman-teman juga tidak bisa berkata bahwa orang-orang di Korea lebih mempunyai kriteria-kriteria yang lebih bisa membuat sukses di Atomi namun saya itu sebenarnya selalu terharu melihat teman-teman yang bisa dikatakan berasal dari negara berkembang itu terus berusaha keras melakukan bisnis Atomi saya merasa terharu melihat hal tersebut jadi teman-teman apabila merasa bahwa bisnis ini setiap kali merasa bisnis ini sulit ulanglah ke rumah dan lihatlah keluarga Anda mengapa teman-teman memutuskan untuk menjalankan bisnis ini jadi saya bilang sekali lagi bahwa saya tidak melakukan bisnis, menjalankan bisnis ini karena bisnis ini terlihat mudah tapi saya melakukan hal ini bahwa karena saya ingin mewujudkan hal-hal yang bukan hanya yang saya inginkan tetapi juga saya ingin mewujudkan hal-hal yang keluarga saya inginkan maka dari itu saya pun sekarang masih hanya melihat ke depan maka dari itu apabila teman-teman menemui kesulitan selalu lihat ke depan, jangan pernah lihat ke samping, lihatlah ke depan dan selalu pikirkan keluarga, dapatkanlah semangat dari hal tersebut dan maju saja ke depan Saya juga di dalam kejahatan 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 di Korea dari beberapa negara yang berhubungan dari negara yang berhubungan dari negara yang berhubungan dari negara yang berhubungan dari negara yang berhubungan saya juga pernah melihat banyak contoh di Malaysia di mana saya melihat di sukses akademi terutama banyak orang-orang dari negara berkembang seperti negara di Asia Tenggara itu banyak ada orang-orang yang bisa sukses dari Atomi dan saya itu terharunya itu bahkan sempat meneteskan air mata dan saya melihat teman-teman di sini yang hadir di sini saya pikir ketika teman-teman sukses juga akan bisa membuat saya terharu tadi kan saya bertanya bisnis ini apakah lebih menguntungkan dilakukan laki-laki atau wanita karena saya ingin menjawab bahwa bisnis ini lebih menguntungkan saya pikir bisnis ini lebih menguntungkan apabila dilakukan oleh para wanita seperti yang saya lihat di layar sekarang ini dan teman-teman yang di sini sekarang lagi hidup kamera teman-teman itu lebih muda dan lebih cantik daripada orang-orang yang sudah sukses tapi lebih berumur di Atomi jadi saya tadi mengatakan bahwa topik hari ini adalah tentang Mastership Challenge jadi bisnis ini adalah mengenai mengembangkan grup Anda bagaimana kita melampaui dari penghasilan buruh yang aktif itu menjadi penghasilan sistemik atau penghasilan pasif jadi bisnis ini adalah bukan Anda mengumpulkan 100 orang untuk mengerjakan semuanya sekaligus tetapi ini adalah untuk mengerjakan hal masing-masing tapi adalah untuk mengumpulkan semuanya itu untuk bersama-sama melakukannya dari 10 orang kemudian lanjut ke 10 orang lainnya jadi dari Anda membuat grup itu Anda membuat sistem maka dari itu manfaatkanlah saya berharap teman-teman memanfaatkan semuanya dan sampai akhir tahun ini lakukanlah segala cara untuk lakukanlah sepenuh tenaga Anda untuk bisa mencapai semuanya di sini banyak-banyak mencapai damen master jadi misalnya tahun depan teman-teman ada yang menjadi Sharon Rose master mohon datanglah ke grup saya dan lakukan speech untuk pamer pencapaian Anda dalam mencapai Sharon Rose master itu dan tolong bakarlah semangat di tim saya dengan permohonan tersebut untuk teman-teman saya akhiri sekarang terima kasih terima kasih pertanyaan ya teman-teman sekalian setelah mendengar lecture dari Mr. Lee Junsyok ya buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyakan ke Mr. Lee mengenai bisnis Atomi ini dipersilahkan ya tiga pertanyaan kita kita akan jawab untuk malam ini mungkin bisa diketik di kolom chat atau mau langsung buka kamera ngomong juga boleh silahkan teman-teman apabila ada pertanyaan mungkin ada teman-teman yang mau menanyakan trik bagaimana Mr. Lee bisa mencapai ke posisi di udah di level menengah di Atomi ya Star Master bisa ditanyakan tipsnya apa kita tunggu masih kita tunggu jadi kalau teman-teman mau sudah menentukan suatu goal itu penting juga teman-teman untuk benar-benar melihat bisa melihat goal tersebut Atomi Atomi di korea itu sekarang sudah 12 tahun sekarang sudah 12 tahun hampir 13 tahun ya kalau di Indonesia itu 4 tahun ya Indonesia 6 tahun Atomi akan berada di posisi Atomi korea seperti sekarang ini 앞으로 berhasil 미래를 보고 있는 것은 굉장히 선택권 있습니다 maka dari itu saya benar-benar berfikir bahwa teman-teman harus bisa melihat masa depan dalam memilih apa yang akan anda lakukan sekarang jadi kalau di grup saya itu yang paling pintar dalam melakukan bis bisnis internasional adalah Sharon Rose Master Angelina jadi beliau pertama kali memulai bisnis ini itu beliau datang ke korea untuk melihat bagaimana sih sebenarnya orang korea melakukan bisnis Atomi dan mengecek apa tentang probabilitas dari bisnis ini jadi apabila hanya membayangkan saja saya pikir teman-teman apabila bisa melihat secara langsung melihat contohnya orang sukses atau bagaimana melihat contohnya orang melakukan bisnis ini itu akan dirasakan berbeda oleh teman-teman jadi apabila teman-teman sudah memutuskan bahwa Atomi ini adalah suatu bisnis yang akan mengubah hidup anda meskipun sulit tapi saya benar-benar menyarankan merekomendasikan teman-teman untuk datang langsung ke korea untuk melihat bisa benar-benar melihat bagaimana nanti masa depan Indonesia akan menjadi Atomi seperti di korea saat ini kita itu memilih bisnis ini karena paham bahwa bisnis ini bisa menjadikan kita kaya jadi kalau bisa dikatakan orang-orang biasa itu pada umumnya itu tidak tahu bagaimana cara menjadi kaya tidak bisa juga saya pikir teman-teman sudah memilih pilihan yang tepat dan bagus jadi bagaimana teman-teman akan menjadikan bisnis ini bagaimana teman-teman yakin bahwa bisnis ini adalah bisnis yang tepat untuk teman-teman itu teruslah cari tahu mengenai hal tersebut dan teman-teman pasti memulai bisnis ini bersama dengan sponsor ikutilah sponsor tersebut dan selalu menjadi harmonis dalam melakukan bisnis ini bersama dengan grup dan sponsor anda mungkin akan menjadi diamond master berikutnya dan ini pun juga tidak sembarangan ya di apa namanya di rekomendasikan seperti itu untuk menjadi diamond master tapi sponsor itu pasti akan semacam melakukan penilaian pertama penilaian dulu menimbang kemudian untuk memikirkan bahwa misalnya ibu rita akan menjadi diamond master berikutnya 경험 yang ada orang yang mempunyai pengalaman di titik tertentu mereka akan bisa melihat orang seperti apa yang akan direkomendasikan untuk menjadi diamond master berikutnya jadi gol itu bukan apa sekedar di apa namanya terwujud begitu saja impian Anda bukan sekedar terwujud begitu saja Tetapi seperti yang kata Pak Han Gil, kita harus melalui hal yang sulit dan hingga kita bisa mencapai tujuan tersebut. Apa yang saya sampaikan hari ini itu tidak hanya saya sampaikan kepada teman-teman tetapi juga saya selalu mengatakan hal seperti ini kepada teman-teman anggota grup saya. Saya sebenarnya tidak mempunyai kesempatan untuk mengatakan hal-hal seperti ini langsung kepada tim saya, misalnya Igu Anjirina ataupun Ibu Susan. Saya hanya bisa hadir ke pertemuan grup besar seperti ini tetapi dengan kesempatan ini saya benar-benar berterima kasih sekali karena saya bisa menyampaikan pesan-pesan ini kepada partner saya. Jadi untuk teman-teman yang bisa dikatakan mungkin di Indonesia keadaannya lebih sulit daripada di Korea. tapi teman-teman jangan khawatir, saya dan aplikasi teman-teman di Korea itu selalu mempertimbangkan bagaimana caranya agar kamu bisa membantu teman-teman berjuang di Indonesia. Jadi apabila, saya sebelumnya bilang kalau saya punya restoran sushi, jadi apabila teman-teman sampai ke Korea, nanti saya akan traktir di restoran sushi saya. Terima kasih. Benar, tidak ada pertanyaan ya. Oke, sepertinya memang tidak ada pertanyaan ya Rami ya. Oh ada, ada. Rosni mau pertanyaan. Boleh, satu saja. Selamat malam semuanya. Ini saya ada pertanyaan ya. Katanya kan kita kalau mau berhasil itu kita harus kerjasama dengan sponsor dan dengan grup kita. Seandainya kalau kita, contohnya ya, contohnya kalau saya sendiri yang gabung di Atomi itu kan ID saya itu nomor satu. Nomor satu, seandainya kalau misalnya saya jalankan sendiri itu tanpa saya harus lihat ke atas, tanpa saya harus minta bantuan kepada sponsor, apakah saya bisa berhasil begitu? Apakah bisa menghalang keberhasilan saya ke depannya? Begitu Rani. Iya. Ja, 감사합니다. Rosni Farahnyanya. Boothan Babacitan weh Nori. Tuan B. Ya, perempuan hambaya. Termin yang telah berhasil dari pertanyaan Anda. Saya dis EVER di esaya. Per ngerti dengan direkt tanya dengan apa? Jika 1번 사업자라면, 1번 사업자는 sponso가 없는 거잖아요. 1번 사업자이면 어떻게 성공할 수 있을까요? Sponso tome 없이 성공할 수 있나요? 네, 그거 질문입니다. 1번 사업자가 성공할 수 있는... 1번은 그래서 아까 제가 말씀드린 것처럼 우리 모두가 다 1번 사업자입니다. 중요한 건 항상 나로부터 출발하거든요. 그래서 제가 아까 말씀드린 것처럼 이 사업은 자기 사업부터 출발합니다. 사장 마인드로. 그럼 그것만 통해 주고 그 다음 번 진행할게요. 그래서 제가 말씀드린 것처럼 우리의 회사는 항상 우리의 회사는 우리의 회사는 우리의 회사는 우리의 회사는 우리의 회사는 1번 사업자입니다. 그래서 1번 사업자입니다. 내 사업을 만들어 가는데 나보다 먼저 했다고 위에 스폰서들이 있으면 스폰서 지렛대를 쓸 수 있겠지만 저희는 팀워크라는 게 재심합력이라는 게 팀이 나한테 레버리지고 내 스폰서는 나에게는 레버리지거든요. 지렛대, 지렛대 몰라요 저는 레버리지 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 단계 아니 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 우리 물건을 옮길 때 이렇게 지렛대를 써서 큰 물건을 읽고 움직이잖아요. 오케이 오케이 그게 팀이라는 게 지렛대 역할을 하는 거예요 레버리지 역할을 하는 거예요. 팀은 팀이 팀이라는 게 루트는 운칩, 운깃 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 우리 로즌이 입장에서는 지렛대는 내 온라인들도 있지만 박항을 해장도 지렛대 본인 입장에서는 오케이 jadi kita memang kalau mempunyai melakukan bisnis ini kita memerlukan teamwork sponsor dan partner. Tapi kalau umpamanya teamwork itu adalah sebagai jungkitan. Tapi kalau umpamanya dari perspektifnya Ibu Rosni, mungkin pengungkit itu bisa digabungkan juga dengan Headquarters Atomi dan Pak Hangil itu bisa dilihat sebagai sponsor Anda juga. Jadi saya bilang kali. Jadi teman-teman misalnya punya ID berapapun maksudnya ditaruh dari posisi pertama pun atau teman-teman di posisi nomor 10 atau 100 pun, teman-teman selalu adalah orang yang memulai bisnis ini pertama. Jadi bisnis ini bermula dari Anda. Dan apapun yang ada di Atomi, misalnya seperti entah ada sponsor pun atau ada perusahaan atau apapun misalnya crossline pun juga, itu bagaimana caranya Anda bisa menjadikan itu sebagai pengungkit Anda. Begitulah bisnis Atomi. Jadi maka dari itu teman-teman di sini semua, Ibu Rosni, Ibu Rita dan semuanya itu selalu berpikir bahwa bisnis ini adalah bisnis Anda sendiri. Sisanya yang lain-lain itu hanyalah bantuan. Jadi ada pun tidak ada bantuan semuanya, itu benar-benar awalnya itu adalah dari Anda. Anda harus selalu berpikir seperti itu, bahwa bisnis ini adalah bisnis Anda. Apakah hal itu menjawab? Baik, Rami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Rosni, ini masih ada satu pertanyaan ya dari Damai ya. Pertanyaannya, dalam menjalankan bisnis Atomi, kita perlu partner bisnis. Dalam menjalankan bisnis ini, bagaimana kita tahu partner bisnis kita sudah tepat? Kenal mungkin kenal akrab juga bisa, tapi bagaimana kita bisa lihat bahwa seseorang itu bisa menjadi partner bisnis. Mungkin simpelnya ini ya, kalimatnya agak, mungkin siapa, bagaimana cara melihat seseorang itu bisa menjadi partner bisnis kita seperti itu mungkin ya, Buda Maya. Yeah, Rami. Rami? Saya akan mengerti keputusan untuk mengetahui keputusan. Terima kasih. Ini adalah perusahaan yang membuat perusahaan dan perusahaan yang membuat perusahaan. Jadi perusahaan ini adalah kita mengumpulkan konsumen, kemudian mencari partner perusahaan dari konsumen tersebut. Jadi mencari partner untuk perusahaan itu sebenarnya tidak penting. Tetapi kita tidak bisa membuat perusahaan ini. Kita tidak bisa menyuruh orang untuk melakukan perusahaan ini. Perusahaan ini adalah perusahaan yang membuat perusahaan. Perusahaan ini adalah perusahaan yang dikari oleh seseorang yang sedang mencari. Jadi ketika kita bertemu dengan orang, kita harus bisa melihat Apa yang mereka inginkan? Apakah mereka inginkan untuk menjadi kaya? Atau mereka ingin menjadi cantik? Atau mereka ingin menjadi sehat? Atau mereka ingin berdonasi? Atau mereka ingin dan diakkuin? Atau mereka ingin sebagai tata sulit? Apakah dia memerlukan teman atau menginginkan liburan? Saya selalu berkata bahwa orang yang menjalankan atomi ini adalah orang yang mempunyai ambisi dalam kehidupan. Jadi, untuk mengetahui orang yang mengetahui orang yang mengetahui bagaimana mereka inginkan dalam jalan kecerahan. Jadi, teman Anda dari hal-hal tadi, teman, traveling, atau dia mau uang, dia mau chancit, cesehatan atau mau pengakuan, hal-hal seperti itu teman-teman harus bisa pahami dulu. Jadi tadi dibilang dalam mencari seorang partner business dalam menemukan seorang partner business itu dibandingkan kita yang banyak ngomong itu lebih penting adalah kita mendengarkan orang tersebut untuk berbicara sebanyak mungkin sampai akhirnya kita bisa mengenali apa sih sebenarnya yang dicari oleh orang tersebut. Diinginkan oleh orang tersebut. Semoga itu bisa menjawab, Ibu Damai. Pertanyaan terakhir ya. Bagaimana menyemangati leader yang sudah mencapai sales master supaya bisa mencapai auto sales master supaya mereka tetap punya semangat terus dalam meng-follow up dan meningkatkan penjualannya. Jadi mungkin lebih ke cara memotivasi mereka gimana gitu. . Terima kasih. 致 eh dan jenina Legal Pertanyaannya susah, untuk memotivasi orang itu sebenarnya memotivasi diri kita mungkin bisa, tapi untuk memotivasi orang itu sebenarnya tidak ada caranya. Jadi untuk menyemangati orang itu sebenarnya kalau kita sendiri tidak bisa 100% tersemangati, tidak 100% yakin itu kita tidak akan bisa pernah menggerakkan orang lain. Seperti ini, produknya sama seperti produk, kalau kita tidak benar-benar menyukai produk, jadi kita menyukai produk ini secara sungguh-sungguh terharu, baru kita bisa mengantarkan produk ini ke siapapun. Jadi sebenarnya kita sendiri yang harus termotivasi, misalnya kalau ibu Angelina adalah orang yang termotivasi, ibu Angelina, dan yakin sekali sama bisnis ini, ibu Angelina akan ke orang lain dan berkata, ayo menjalankan bisnis Atomi ini bersama saya Angelina. Ibu Angelina akan pergi ke ibu Rita, contohnya akan pergi ke ibu Rosni, ibu Rita, ataupun siapapun dengan mengatakan hal seperti itu, bahwa ayo menjalankan bisnis ini bersama saya seorang Angelina. Ini bukan teknik, bukan teknik-teknik, mengamalkan teknik-teknik. Ini bukan teknik-teknik, bukan teknik-teknik. Kalau anda ingin menyemangati teman anda, partner anda, anda ingin memberikan motivasi kepada partner anda, anda harus bisa mencari apa sih yang sebenarnya diinginkan oleh orang tersebut? Dari perspektif orang tersebut, kalau umpamanya anda bisa menunjukkan bahwa bisnis ini bisa dilakukan dengan anda, itu akan bisa menjadi motivasi juga bagi orang tersebut? Maka dari itu saya selalu bilang bahwa kalau kita mau menyemangati orang, kita dulu yang harus tersemangat. Kita yang harus yakin dulu, baru kita bisa akan menggerakkan orang lain. Jadi saya mau bilang bahwa keadaan itu selalu berubah. 5 tahun yang lalu sama sekarang juga berbeda. Dan hari ini dengan 3 tahun ke depan itu juga keadaan akan berbeda? 4 tahun sebelum Indonesia, jadi kalau umpamanya misalnya saya berbicara tentang bagaimana cara melakukan bisnis ini kepada orang-orang waktu dulu, 4 tahun sebelum Atomi Indonesia buka, kemudian hal tersebut itu saya cara-cara melakukan bisnis Atomi yang waktu itu, terus sekarang saya kasih tahu ke orang-orang yang baru menjalankan bisnis Atomi, saya pikir itu sudah tidak cocok lagi. 4 tahun sebelumnya sudah tidak cocok lagi. 4 tahun yang lalu kan belum ada Zoom ya? Jadi kita yang paling penting adalah bagaimana cara melakukan bisnis Atomi yang harus selalu belajar bagaimana menyelesaikan masalah. Saat ini saya katakan tadi, tadi saya katakan tadi, saya katakan tadi, bukan masalah sulit atau tidaknya, tapi mengenai mencari apa yang orang lain itu inginkan. seorang yang mengenai satu ruangan yang banyak satu ruangan. Jadi kalau kita bisa menunjukkan bahwa ini ada tombol ruangan ruangan, Jadi sesuatu yang diinginkan tinggal dipencet itu terus dapat diatomi. Kalau kita bisa menunjukkan hal itu kepada orang lain, itu bisa menjadi motivasi bagi mereka. Apakah itu bisa menjawab pertanyaannya, Ibu Angel? Terima kasih, Rani. Terima kasih, Mr. Lee. Oke, sudah terjawab tiga pertanyaan. Rani masih ada satu lagi, masih memungkinkan enggak ya? Saya enggak tahu bahasa koreanya menggantungkan. Memungkinkan enggak? Bergantung. Oke, ya itu. Dia bergantung itu. Oke, oke. Jadi contohnya minta PV atau support lainnya. Nah, ini mungkin ada partner bisnis yang memang begitu. Minta PV dong, kalau enggak enggak, Rani. Bumbu janglim, 하나 더 질문 받으실까요? Saya terima kasih. Ya, karena saya datang terlambat, saya akan menjawab pertanyaan terakhir ini. Jangan terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! gak because it's no longer so say-dings 거 you would more believe? Seils Master! Grijkesse żeby halia yapt間 neisses. Ten relative share multi gitus you've got! Seils Master! J ради bid 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 지al hacerlo! Seils Master! theYa zailis Master! sales master itu menurut saya itu masih belum apa sempurna dalam bisnis masih banyak hal yang belum diketahui dalam bisnis jadi kalau saya sebagai sponsor saya akan tetap membantu sales master saya jadi biasanya rata-rata orang kan kalau sampai sales master itu dalam waktu 6 bulan atau satu tahun ya tapi anggaplah atomi ini adalah suatu pekerjaan baru jadi untuk orang itu bisa memahami suatu pekerjaan baru itu biasanya memerlukan waktu satu tahun sampai satu tahun satu setengah tahun jadi sales master yang bisa dikatakan masih junior dan masih perlu support dari sponsor kalau saya adalah sponsor dari sales master tersebut saya pasti akan masih membantu sales master tersebut namun sekali lagi saya ingin berkata bahwa teman-teman semua itu bisnis dimulai dari anda sendiri jadi semuanya harus paham bahwa bisnis atomi ini dilakukan dua jalur jadi semuanya melakukan menjalani dua jalur apakah teman-teman disini pernah mendengarkan sponsor yang berkata bahwa kamu lakukan saja satu jaringan sisanya saya lakukan itu adakah teman-teman pernah mendengarkan hal tersebut kalau kamu teman-teman pernah mendengarkan hal tersebut itu adalah masalah besar jadi sebenarnya diamond master pun kadang ada yang memperlukan bantuan tapi sebenarnya ini tidak bisa kita berkata bahwa kita akan mendapatkan bantuan itu juga salah mungkin terjawab ya lia ya jadi tetap dibantu sepanjang masih bisa dibantu tapi tetap aja ini adalah bisnis kita sendiri jadi bangunlah apa namanya sense of belonging dari partner kita bahwa ini adalah bisnis kamu kamu juga harus berkembang karena apa yang dia mintakan ke sponsor itu nanti juga partner dia juga akan melakukan hal yang sama jadi tabur tua istilahnya ya mungkin udah cukup ya kita tutup pertanyaan untuk hari ini ya oke terima kasih Mr. Lee yang sudah meluangkan waktunya terus menjawab membagi ilmu juga sangat menginspirasi jadi ingat ya teman-teman ya this is our business my own business ingat selalu jadi kalau memang itu punya kita tentu kita akan berusaha mempertahankan ya membangun mindset suatu bisnis itu adalah bisnis Atomi itu adalah bisnis kita dan satu hal yang benar-benar saya dapat dari lecture hari ini juga mungkin saya tambahin sedikit saya selalu juga menganggap Atomi adalah side job saya side bisnis jadi istilahnya ada nggak ada ya nggak apa-apa jadi itu akan menghambat ya seperti kata Mr. Lee jadi kita harus bilang itu adalah another job jadi kita mendapatkan another income sama seperti kita punya banyak kegiatan setiap hari itu another another jangan kita bilang side karena kalau side kita kesampingin nggak akan maksimal ya mungkin sudah cukup untuk lecture hari ini dari Mr. Lee terima kasih Mr. Lee, samsamida, teman-teman juga yang sudah hadir semoga bisa menginspirasi kita semua semangat tetap menjalankan Atomi sebagai another business ya another activity oke kita tutup ya Rani ya kita tutup kita sama-sama mengucapkan penutupan Atomi Ayo Ayo Bisa ya oke kita mulai 1, 2, 3 Atomi Ayo Ayo Bisa terima kasih terima kasih Rani terima kasih Kurita terima kasih terima kasih terima kasih